Selamat sore para sahabat yang ada di rumah, salam sehat, salam organik, dan salam petani beton. Di video sebelumnya ada beberapa subscriber saya yang bertanya mengenai apa yang diberikan pada saat pembuatan POC para sahabat. Seperti yang anda ketahui saya memiliki alat pembuatan POC yang disini ya. Ini adalah pabrik POC ataupun mesin pembuatan pupuk organik cair. Dengan cara memasukkan semua jenis sampah ke dalam MR ini dan nanti kita panen disini para sahabat. Nah, apa yang diperlukan agar sampah yang kita masukkan ke dalam MR ini cepat busuk ataupun decomposing? Nah, itu saya memerlukan biokomposter. Apa itu biokomposter? Berikut saya akan jelaskan. Para sahabat, ini dia bahan yang saya pergunakan untuk membuat biokomposter. Anda ataupun para sahabat yang menonton video ini harap lebih fokus di bagian ini para sahabat ya. Yang digunakan adalah bahan dasyana adalah gula merah. Ini saya ambil sepotong begini ya. Ini sudah dibeli dalam potongan seperti ini di warung para sahabat. Dan bahan berikutnya adalah EM4. Yang terpenting adalah takaran nanti pada saat pemberian ke dalam botol ini yang tepat para sahabat. Nah, yang disini kita menggunakan air sumur ataupun air hujan. Kita biarkan ada space sedikit agar ada tempat gas yang akan terkumpul di sini. Nah, kalau proses ini kita harus buka setiap hari para sahabat nanti. Jadi, ketika kita sudah masukkan campuran gula merah dengan E4-nya ke sini, setiap pagi kita akan lepaskan gas di atas seperti ini ya. Kita lepas pelan sekali. Ya, seperti itu. Jangan dibuka begini para sahabat. Jadi, kita buka pelan begini. Nah, habis itu kita tutup kembali. Kita lakukan tiap hari. Dan waktu yang dibutuhkan untuk membuat biokomposter yang sempurna adalah minimal 7 hari para sahabat. Nah, bagaimana prosesnya? Saya akan proses sekarang para sahabat. Ini gula merahnya kita hancurkan dulu ya. Jadi, saya memakai ukuran botol bekas. Ini botol bekas aqua yang besar, ukuran 1,5 liter. Pertama, kita masukkan dulu gula merah ke dalam wadah ini ya. Kedalam botol para sahabat. Kalau Anda tidak memiliki gula merah, Anda bisa memakai gula pasir ya. Tetapi yang paling sempurna adalah gula merah ya. Jadi, pemberiannya minimal 1 potong ini para sahabat. Kalau Anda memberikannya setengah, nanti proses fermentasinya dan pembentukan biokomposternya agak lambat para sahabat. Saya sudah mencoba sebelumnya ya. Tapi kalau Anda memberikan minimal ini, 1 potong begini ataupun lebih, maka biokomposter Anda akan semakin cepat terbentuk para sahabat. Karena ini adalah makanan yang diperlukan oleh M4 untuk berkembang menjadi biokomposter para sahabat. Jadi, pembuatannya sangat mudah para sahabat. Kalau takaran yang Anda pakai sudah tepat ya. Jadi, pemakaiannya ini sangat irit sekali ya untuk membuat POC dengan menambahkan ini. Jadi, pemberian biokomposter ini pada saat Anda membuat POC itu sangat irit ya. Pemberiannya sangat sedikit ya, tidak banyak para sahabat. Nah, agar gulanya cepat larut, kita batuk untuk para sahabat. Biar benar-benar rancur ya. Nah, setelah dikocok dan gulanya larut ke dalam air, kita akan memberikan larutan M4 ataupun cairan M4. Nah, dosisnya di sini tolong para sahabat perhatikan dengan seksama. Jadi, sini adalah dosis yang tepat adalah dengan memberikan M4. Nah, sebelum diberikan, kita kocok dulu M4-nya ya. Di sini kita memakai dosis 10 tutup. Kita memakai dosisnya ini lah, 10 tutup botol M4 kita masukkan ke sini para sahabat. Jadi, kuncinya adalah gula, satu batang, dan M4 sejumlah 10 tutup botol para sahabat. Itu kuncinya para sahabat. Kita akan berikan di sini. Ini adalah takaran sempurna dan sudah saya buktikan para sahabat ya untuk membuat POC. Jadi, prosesnya sangat cepat ya. Sampah yang kita masukkan ke dalam ember dengan memberikan ini di atasnya ya. Di atasnya aja, sedikit aja. Sedikit yang itu proses pembusukan yang terjadi luar biasa. Sangat cepat dan juga sampah yang dihasilkan ataupun POC yang dihasilkan itu sangat sempurna. Jadi, POC yang kita hasilkan dengan memberikan tambahan biokomposter ini hasilnya sangat sempurna. Khususnya bila Anda pakai untuk menjuburkan semua jenis tanaman. Dan juga Anda bisa memakai sebagai perangsang untuk perangsang pertumbuhan bunga dan juga pembuahan para sahabat. Nah, ini kita akan tunggu selama 7 hari. Dan seperti yang saya bilang, setiap pagi, ini ya, tutup ini harus dibuka ya. Atau pagi dan sore ya. Jadi, tutupnya dibuka seperti ini. Ya, udah. Lagi dibuka tutup sebelumnya. Jadi, tidak dibuka seperti ini para sahabat ya. Karena dengan membuka begini nanti ada udara ataupun patogen-patogen yang tidak berguna masuk ke dalam botol ini para sahabat. Para sahabat yang ada di rumah, ini biokomposter ataupun bioaktifator sudah berumur 8 hari para sahabat. Kita akan lihat bagaimana tekanan gas yang ada di dalam ya. Kita akan dengarkan bersama para sahabat. Ini agak keras ya tekanannya. Wush, mana? Saya terkejut ini. Maaf para sahabat. Ini 2 hari saya tidak buka karena kelupaan. Begitu keras tekanan gas yang ada di dalam dan proses fermentasinya sudah sempurna para sahabat ya. Kita bisa lihat dari kelihatan ada jentik-jentik putih yang ada di bagian atas ini ya. Ini sudah siap dipakai. Nah, seperti apa proses pemakaiannya? Nah, penggunaannya sangat simpel para sahabat. Pertama, Anda bisa memakai botol semprotan dengan menampung ke dalam botol ini dan Anda semprotkan pada sampah Anda para sahabat. Tetapi, Anda tidak bisa menyimpan dalam botol ini. Karena kalau disimpan dalam botol ini dia mengalami tekanan maka dia akan keluar sendiri di sini para sahabat. Jadi, tidak aman kalau menyimpannya ya. Tetapi, kalau Anda memakai untuk menyemprotnya bisa para sahabat. Tetapi, saya lebih suka memakai ini para sahabat. Saya memakai tutup botol lakua ini saya lobangin seperti ini ya dengan bor kecil begini ya. Nah, ini. Kita lobangin ya. Kita kasih lobang tidak banyak ya. Mungkin sekitar 5 lobang saja ya. Nah, kecil lobangnya ini para sahabat. Jadi, dengan lobang ini dengan lobang kecil seperti ini kita akan langsung ganti tutupnya ini ya. Kita ganti tutupnya pada saat pemakaian kita masih pakaikan penutup yang ada lobangnya. Sekarang kita akan aplikasikan pada sampah para sahabat ataupun pada ember yang terdapat sampah proses pembuatan POC para sahabat. Nah, ini saya memiliki sampah dan kita akan masukkan dulu sampahnya ke dalam ember ini para sahabat. Ini adalah ember pabrik POC para sahabat ya. Saya menyebutnya pabrik POC karena ini adalah ember yang dapat menghasilkan POC secara gratis terus menerus panjang hari di rumah para sahabat. Nah, setelah diberikan sampah nah, kita akan berikan sekarang bioaktifatornya para sahabat ya. Caranya seperti ini para sahabat. Anda tekan sedikit bagian atasnya ya biar keluar seperti ini. Ya, jadi ini caranya para sahabat. Cukup segitu aja para sahabat. Anda tutup sekarang ini. Ya, ini dia para sahabat. Kalau ini bukan POC ya. Ini adalah cairan pembasmi kutu putih para sahabat yang saya aplikasikan terhadap tanaman terong dan cabai para sahabat. Nah, ini dia para sahabat. Anda bisa lihat hasil panennya. Ini berat sudah agak habis ya. Sekarang saya akan panen yang lagi satu. Jadi ini sudah agak kental. Sekarang kita ambil yang lagi satu para sahabat. Nah, ini dia. Yang ini POC-nya lebih banyak bahannya terbuat dari kulit kakao ya. Jadi, POC yang keluar agak sedikit tidak begitu kental ya. Seperti minyak ini para sahabat ya. Persis seperti minyak. Ini para sahabat POC-nya Anda bisa aplikasikan terhadap semua jenis tanaman. Nah, yang sering saya pakai adalah untuk pemakaian penyemprotan ataupun pemupukan terhadap tanaman bawang merah. Kalau bawang merah biasanya saya pakai takaran 1 liter berbanding 5 liter. Nah, kalau tanaman cabai karena dia agak rentan kita pakai 1 banding 10 para sahabat. Tanaman cabai 1 banding 10. Kalau terong bisa 1 banding 6, 1 banding 7, ya. Ataupun maksimal 1 banding 10. Kalau bawang merah saya bilang, saya ulang ya. Itu 1 banding 5 bisa diberikan pada tanaman bawang merah para sahabat. Nah, ini saya sudah dapatkan 1 botol aqua begini. Dan ini masih ada stok yang banyak para sahabat ya. Ini stoknya sudah banget. Ini stoknya banyak sekali ya. 1 galon. Dan ini POC-nya saya buat kemarin lebih banyak memakai apa namanya jamur risopus origosporus yaitu jamur yang terbuat dari nasi basi yang sudah berwarna oranye para sahabat. Dan juga di dalam POC ini saya mencoba meminimalisasi bau ya dengan cara memasukkan ini para sahabat daun serai sebatang serai berserah daun berserah akarnya saya masukkan. kita akan coba bagaimana si baunya sedikit kita akan bauun ya. Jadi baunya tidak begitu keras para sahabat karena saya kasih tidak begitu keras saya kasih 1 batang serai dimasukkan begitu saja itu untuk menetralisir baunya karena serai itu mengandung minyak atsiri dan citrol kalau tidak salah ya saya baca itu mengandung minyak atsiri kalau dipakai sebagai obat pesticida itu bisa membantu tanaman anda terhindar dari serangan hama karena dia sifatnya sebagai repellent katakanlah seperti autan dia melindungi kulit anda dari serangan nyamuk begitu juga dengan fungsi daripada minyak atsiri yang terdapat dalam serai baik sekali lagi saya mohon dukungannya di channel petani beton bertani di atas beton bertani organik adalah pilihan sehat bagi keluarga tercinta yang ada di rumah para sahabat like subscribe komen dan tekan tanda lonceng kita akan bertemu di video selanjutnya para sahabat sampai jumpa salam organik salam petani beton